Astagfirullahaladzim Terdengar suara perempuan Seperti minta maaf ini dia jangan Siksa aku Isya kuntil anak Kayakku Hei Terima kasih telah menonton 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 Di Kamboja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Takсти mel grandson Terima kasih telah menonton Semoga teman-teman Asem doang Saya didempar Teman-teman dahulunya disini adalah Dimiliki Rumah ini dimiliki oleh seorang Pengusaha kaya raya Asal Jepang Sepertinya namanya adalah Ini Siapa namanya Sepertinya kalau tidak salah Naruto kalau gak salah Atau Orochimaru Atau Tsubasa ya gitulah Nama-namanya saya tidak begitu tahu Nama pengusaha Jepang yang miliki rumah ini Rumah antik dan kaya ini Yang kono sudah terbengkalai Kurang lebih 30 tahun Sudah lebih tua dibanding Umur kucing saya Kucing saya umurnya baru 6 tahun Ya teman-teman ya Rumah ini sudah lebih tua Jadi teman-teman Saya sedikit mengulas Menceritakan apa yang bahagia dirasakan Dan Kronologis rumah ini Sebenarnya rumah ini tuh memang ditinggalkan Karena pengusaha kaya rayanya tuh Banyak sekali rumahnya Dan rumah ini tidak Tidak pernah disambangi lagi Mungkin disana juga dia sudah Meninggal dunia Atau gimana Karena rumah ini sudah ditinggalkan Dari tahun 90an Rumah yang begitu mewah Dan bagus Dan dia mungkin sudah pulang ke daerah asalnya Jepang Seperti disana juga dia sudah Nikmat luar biasa kehidupannya Atau mungkin sudah Wafat ya Kurang lebih Jadi Bang Hadi Katanya disini merasakan Keanehan juga Seperti Tertarik ke Dimensi lain Yang katanya Bang Hadi tuh Masuk ke Era pada saat rumah ini Masih Beroperasi Rumah ini Masih beroperasi Dan Bang Hadi Seperti masuk Kayak lorong mesin waktu gitu Wah itu luar biasa Luar biasa gak halunya emang Bang Hadi tuh Konyol luar biasa itu Kesurupannya Jadi Bang Hadi tuh melihat katanya disini Ada yang Penembakan Cegir-cegir ratanya disini Penembakan Perempuan ditembak Dan sebelumnya katanya juga Ada disini lagi party Ajep-ajep Party-party Itu teman-teman Jima Astagfirullah Katanya juga ngelihat Kakek-kakek Yang Bang Hadi sebut sebagai namanya Kakek Sugiyono Astagfirullah Dan ketika saya jemput Bang Hadi itu Di dalam sedang begini-gini Gitu-gitu Saya gak paham itu joget apa Pasti sih emang konyol Segali Tidak kesurupannya Masuk ke dimensi lain Joget-joget katanya Bilangnya dipaksa Sama Itu Selir-selir Jepang Oh suara tuh Mbak Hadi tuh Kurang cocok Kurang cocok untuk digoda-goda Selir Jepang Mbak Hadi tuh cocok ya Disiksa Disiksa sama Itu teman-teman Apa namanya Geng-geng yang ada di Jepang Oke teman-teman Saya sekarang Pernah ada di salah satu Bangunan Sisi bangunan ya Belakang rumahnya Sebenernya rumah ini Tidak begitu besar Luas tapi hanya satu lantai Oh suara tuh Suara tikus Katanya juga Warga sekitar melihat Ada ular besar Ular Orochimaru Yang ada di dalam rumah ini Tapi itu katanya Ular jadi-jadian Ular goib Allah Anak teman-teman Hei Siakaya ko Aing tesian kasih ya Nongol Mana kamu Saya gebugin kamu setan Saya smackdown kamu Sebenernya saya kebalet kencing Teman-teman Saya mau kencing Tapi saya Lagi di depan kamera Saya malu Kalau kencing di depan kamera Assalamualaikum Permisi Kamu bisa bahasa Indonesia Enggak setan Nah Dia mulai mau berkomunikasi Dia hanya menangis Tapi ya Hanya bisa menangis Setan gembel ini Assalamualaikum Wih Ada yang jatuh disini Assalamualaikum 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 Saya tidak bisa begitu bergerak wewas Teman-teman yang dipandangkan disini Banyak sekali sampah 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 masyarakat Sampah sampah Ini apa namanya Urugan tanah Kenapa saya bilang sampah masyarakat Karena memang Masyarakat membuang sampah Mungkin di tempat sampahnya Dan ada Oknum yang Membawa kesini Atau ini sebenarnya Terbawa karena Gendangan air banjir Sehingga kesini teman-teman Sampah-sampah ini Ada kayak sampah indomie Sampah kopi kapal api Sampah tutup galon aqua Sampah saus ABC Sampah softek Sampah pembalut Ya banyak sekali sampah-sampah disini Terutama kopi Disini banyak sekali kopi Kopi kapal api ya Oke teman-teman Ngomong-ngomong Soal rumah Jepang Teman-teman Saya ini sebenarnya Pencinta Apa ya namanya Hal-hal yang tradisional Yang ada di Jepang Rumah Jepang Karena rumah Jepang itu Arsitekturalnya Kosong Tapi berisi Artinya terlihat kosong Tapi penuh makna Dan penuh isi katanya Jadi ada beberapa ruangan Nah itu Tangisan kayakku Kenapa? Astagfirullahaladzim Terdengar suara perempuan Seperti minta maaf Ini dia jangan siksa aku Sepertinya disini sempat ada Sempat ada ini ya KDRT atau ini Penyiksaan disini Siapa yang disiksa ini? Astagfirullahaladzim Hei siapa itu? Hei siapa itu? Allahu Akbar Ini tuannya Cabul Astagfirullahaladzim Ini sepertinya Pembantunya ini Diembat juga Sama tuannya ini Tuhannya sudah kayak Kakek mungkin Kayak Sudigiono Yang bangga dibilang Astagfirullahaladzim 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 Tuhannya ini menyiksa Dan ingin Memperkaos Ini Pembantunya Padahal Pembantunya Katanya mukanya itu Kayak panci Maksudnya kayak panci itu Ini temen-temen Ada coreng-coreng Bukas dia masak Gitu Belum bandi Diembet juga Sepertinya tuannya ini emang Luar biasa Aneh ini sepertinya Tapi gak tau nih Siapa ini yang dimaksud Astagfirullahaladzim Ngeri banget disini Ai ai suara apa itu Astagfirullahaladzim Kodok 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 temen-temen Kasian ya Kodok temen-temen Dia hidup Di tempat Sampah Di rumah kosong Yang banyak sampah Kasian ya Seharusnya Kodok ini hidup Di sawah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ini temen-temen Makanya saya tegaskan lagi Temen-temen ya Kita ini adalah Ini ya Apa namanya negara Indonesia Dengan penduduk Islam paling terbesar Di dunia Temen-temen Nomor satu Kedua mungkin adalah Malaysia Ketiga adalah India Sepertinya Karena kalau Di negara Arab Saudi Yang umrah Yang haji Itu kebanyakan orang Indonesia Malaysia India Pakistan Itu temen-temen Itu Di luar dari negara Arab Kita ini Menduduki Negara paling Banyak penduduk Muslimnya Negara Muslim Nomor satu Di dunia Tapi Tidak terlihat Tidak tercermin Kebersihannya ini Artinya adalah Perlu ada yang dibenahi Perlu ada yang dibenahi Dari kebiasaan Masyarakat Indonesia Terutama Masyarakat Muslimnya Karena Rasulullah Suratullahalaihi wa alihi wa sallam Bilang At-tuhur syatrul iman Al-nazofatu Minal iman Kebersihan itu Kesucian itu Sebagian Separuh daripada iman Kalau kita Belum bersih Suci Kayak gini Artinya kan Tidak memiliki iman Imannya diragukan Ini hanya setengah-setengah Berarti Udah sholat Tapi Masih buang sampah Sembarangan Astagfirullahalaihi Sholatnya Wajibannya dilakuin Tapi keimanannya itu Hanya setengah Karena Perkara Kebersihan ini Kalau kita Sudah Menjadi Islam Yang khutuh Yang kafah Yang sudah Komplit Dimananya mungkin Tidak Apa Mungkin tidak akan Sembrono Tidak akan Zolim Membuang sampah Semarangan Seperti ini Perbuatan orang-orang Tidak baik Ini Bahkan di negara-negara Maju Teman-teman Kita kalah Yang Dimana negara maju Itu mungkin Tidak begitu Mengenal muslim Tapi dia sudah Lebih maju Dibanding kita Soal kebersihan Nah itu Itulah dia Kita belum Belum bisa menjadi Masyarakat yang Lebih baik Muslim ini bisa menjadi Contoh Bagaimana Masyarakat lain Bagaimana agama lain Bisa melihat muslim ini Sebagai agama yang baik Kalau kita sendiri Tidak bisa Menjadikan diri kita Dimulai dari diri kita ini Hal-hal kebaikan ya Terutama dari Sampah dulu aja nih Sampah kan hal yang Mendasar dari kita Dari kehidupan Semoga ya Nanti Kepala Daerah Kepala Negara bahkan Memikirkan Untuk kebersihan Kebersihan Bagaimana Cara mengelola Sampah Indonesia Yang sudah menggunung Yang katanya Kurang lebih Setinggi 16 lantai Gedung 16 lantai Ada di Bantar Gebang Itu gedung sampah Itu Di Bantar Gebang itu Gedung setinggi 16 lantai Itu Apa namanya Gunung sampah Astaga Bisa ditempar Tidak terima Setan ini Saya ngoceh terus Tentang sampah Artinya apa Indonesia ini Sudah krisis Kebersihan Indonesia ini Sudah krisis Penanggulangan sampah Seorang saya Sudah mulai dipikirkan Mungkin bisa dari Sampah ini Diolah Sampah-sampah Plastik Dilebur Diolah Sampah Allah Masih Dara Saya di mama Dua Saya disirang Astagfirullahaladzim Dia tidak terima Saya membicarakan Tentang sampah Ini Hei Setan Kamu ini Suka kotor Terima Ketika saya Bicara Sampah Setan Menyerang saya Astagfirullahaladzim Gitu teman-teman Bidaknya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dan sampah peleburan dari sampah ini ulang-ulangannya bisa menjadi batako atau keramik atau terazo atau wastafel gitu kan wastafel terazo diolah lagi dicampur lagi sama apa namanya zat-zat lain katalis mungkin, resin mungkin atau apa namanya itu keramik diolah lagi dengan tanah liat bisa dijadikan barang-barang yang bermanfaat yang bisa dibuat dari material peranggulangan sampah seperti wastafel mungkin teman-teman kerazo atau pot bunga atau konblok, batu bata kan keren kalau ada rumah salah satu proyek rumah yang dibuat dari material sampah material yang awalnya tidak berguna ternyata bisa menjadi rumah itu luar biasa hey siya kuntil anak kayakku hey sini loh ku jambu ku Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa'ali wa sallim makhiri 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 asturallah ala ala zim tadi saya mendengar si kuntil anak ini bilang sakit sakit makhiri sepertinya ini ada hantu kayako ini asal dari pembantunya pembantunya yang dibantai yang bahkan ditembak itu sebenarnya pembantunya itu yang tidak melayani lafsu bejat dari oknum yang ada di sini sepertinya karena bilang sakit sakit Tuhan sakit saya punya suami berarti itu dipaksa berkaos itu berarti hantunya orang Indonesia nggak tahu saya juga yang ditembak disitu yang ditembak disana sepertinya Allahumma ya udah gitu temen temen ya udah kita di sini cuma hanya sebatas explore aja nggak yang banyak macam-macam kita nggak ikut-ikutan ya aduh aduh makhiri gaya-gayaan kayak kebeneran aja oke kita ini aja ditutup acara ini aduh nyarinya ini dia setelah kisah di aduh nyarinya malam hari ini jangan pernah baca mitos kalau temen-temen mungkin ada tempat paling angker ya di tempat di sekitar rumahnya kabari aja lewat komentar atau mungkin bisa dihubungi lewat nomor yang ada di deskripsi ya bang Adia oke temen-temen jangan pernah baca mitos dan tersaksikan orang misteri setiap hari di jam 7 malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol 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 abone ol